Halo teman-teman Selamat malam semua Selamat pagi ya Pak Rupi Selamat pagi Pak Rupi Pak Rupi Fonson, apa kabar? Siap, sihat Bapak? Senang melihat Bapak pagi hari ini Segar di Otawa Bapak? Oh ya, disini udaranya masih minus Panas sekali, plus 16 Oke, bagus Oke, saya buka dulu ya teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir Dan akhirnya setelah 3 hari ya Di tanggal 10, 11 dan hari ini tanggal 12 dan tepat juga di hari kooperasi yang ke-74 Malam hari, teman-teman masih semangat buat terus ikut rangkaian acara festival gitu ya Walaupun mungkin masing-masing, tapi karena 3 hari dan acaranya begitu banyak gitu ya 12 mata acara Mungkin festivalnya udah cukup terasa ya Sekarang mulai capek gitu Tapi di akhir ini nanti Apa namanya Mungkin nggak selama menggebu-gebu Atau lebih ke reflektif lah Apa yang sudah kita lalui selama 3 hari ini bareng-bareng Kita masih nunggu beberapa teman-teman yang lain Biar bergabung terlebih dahulu Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir Udah awal sampai akhir Nanti akan di Ini terakhir ini pidato kunci juga Dari Pak Robi Tulus Tentang menyerahkan kembali demokrasi ekonomi di Indonesia Nanti akan di Apa namanya Diawali juga sama Mas Enak Akan ngomongin lagi tentang virtual world Kesimpulannya udah Udah tadi kita diskusikan gitu Terus nanti kesimpulannya akan disampaikan Begitu yang tadi teman-teman sudah Tuliskan diskusikan bareng-bareng Udah mulai mungkin Sebentar lagi lah ya Jam-jam 9 Mungkin lebih 10 menit lah 19 lebih 10 Kurang 1 menit lagi Nanti bisa kita mulai Boleh diajakin buat teman-teman yang belum Datang Dan pokoknya wah Senang sekali sih Walaupun mungkin agak Capek juga ya Kita lihat laptop atau lihat rapi terus gitu Tapi Berasa banyak temannya aja Sekarang kita ngomongin Ngomongin demokrasi ekonomi Ngomongin koperasi Ngomongin tadi juga Banyak banget kan Maksudnya alternatif-alternatif lain Sudah ada di Berubaya juga untuk Tahu-tanya ya Buat bergabung di Di acara terakhir Ini acara terakhir Festival demokrasi ekonomi 2021 Oke Sepertinya udah Jambu-jambu lebih 10 Baiknya kita mulai Nanti biasanya pada Masuk pelan-pelan lah ya Oke silahkan Bisa dimulai dari Masina terlebih dahulu Atau udah siap Atau belum Kalau belum ya Kayaknya Masina masih ngerapiin Buat tadi Hasil kesimpulannya Di virtual world Tadi banyak banget kan Apa namanya Usulannya gitu Ngomongin tentang masalahnya Solusinya gitu Masih dirapi-rapikan dulu gitu Biar enak nanti Dibacanya Dienak juga Di syaranya ya Buat teman-teman mungkin Yang Masih kemarin-kemarin Kayak Apa ya Enggak kuat juga Buat ngikutin Semua seluruh rangkaian acara Itu santai aja Soalnya nanti Buat seluruh peserta Sudah akan Dapat aksesnya Videonya Karena semua Sesi juga kita record Jadi nanti bisa Diakses Di youtube Tapi mungkin Seminggu dua minggu Kita edit-edit dulu Itu akan Kita upload di youtube Dan akan kita private dulu Selama Sebulan mungkin ya Buat Biar teman-teman Peserta dulu Yang bisa lihat Nanti baru kita Post ke pabrik Mungkin setelah Setelah bulan Tapi akan di edit-edit dulu Jadi santai aja Kalau misalnya Kemarin kayak ada Apa namanya Yang enggak bisa ikut nih Itu kan Itu bisa nanti Teman-teman Lihat lagi di youtube Di materi presentasi Juga nanti akan ada Prosedi Yang kita kumpulin Semua materinya Dari seluruh Pengisi acara Kita akan kumpulin Jadi satu Nanti akan dibagikan juga Ke seluruh peserta Bahkan juga nanti Tentang Penggunaan Anggaran juga Dari yang teman-teman Apa yang maksudnya Pendaftarannya Nanti teman-teman juga tahu Kira-kira Sebenarnya berapa Biar tahu nanti Penggunaan anggarnya Kayak gimana Soalnya di Proposal kita juga Sudah menyampaikan Kalau misalnya ada Anggaran sisa Di tahun ini Harapannya bisa Dipakai Buat FDA Tahun depan Dan mungkin Akan dimanfaatkan Dulu Sama Gapatma Kalau Alhamdulillah Di tahun depan Bisa Ditambahi Sudah diputin lagi Sama Gapatma Bisa ditambahi Tapi minimal Sama Buat FDA Tahun depan Semoga juga FDA tahun depan Bisa lebih ramai lagi Yang ngadain Kalau kemarin kita Agak Apa ya Mungkin Bisa disebut Agak kurang Kayak ngundang orang Kayak mau enggak Jadi bicara Tapi Lebih ke Pengen menjahit aja sih Hal-hal yang Sudah Kiranya ada Disana Disini Biar Kumpul Jadi satu Dululah Akhirnya kan Sudah pernah Dalam satu Ruangan Virtual Jadi besok Kalau komunikasi Lebih enak Lebih mudah Sudah tahu Oh Ini Apa namanya Kayaknya bisa Untuk diajakin bareng Bikin acara Apa-apa Dan sebaginya Besok Bisa lebih Apa ya Lebih banyak lagi Yang Penyelenggaranya Kayak gitu Bisa jadikan Ada lembah apa Yang handle Mana Oke Kayaknya Mas Yena Sudah siap Untuk Menjadi pengantar Akhirnya nanti Akan ditutup Pediatonya Sama Pak Robby Silahkan Mas Yena Terima kasih Bima Ya Setelah yang Bima sudah sampaikan Terima kasih sekali untuk Teman-teman sudah Bergabung Walaupun ini mungkin tidak Semuanya bisa bergabung Malam hari ini Semuanya penutup Senang sekali Walaupun capek ya Tiga hari full Jadinya kadang juga Cuma Setengah jam Kadang cuma sejam Tapi Jujur ini Apa ya Suatu semangat baru Buat minimal saya pribadi Harapan saya sih Buat teman-teman semua Yang ada di sini Ya juga mengarasakan Apa ya Semangatnya Bahwa Mungkin saya mengutip sedikit Dari pernyataan Moderator Sesi Kemarin malam ya Mbak Nina Bahwa Ya masa depan Itu tuh bisa kita ubah Saya lupa tadi Persisnya gimana Tapi intinya tuh Masa depan itu bisa kita ubah Ada imajinasi yang Perlu kita bangun bareng-bareng Untuk mengubah Masa depan menjadi sesuatu Yang bisa menjadi Milih kita bersama Bukan milik mereka-mereka Yang di atas sama Yang sudah terlanjur berkuasa Mungkin review sedikit Ya kita sudah mengikuti Sepuluh sesi Dan ya satu Pembukaan dan penutupan Hari ini ditutup oleh Pak Robi Nanti ya mungkin akan Saya kenalkan sedikit Tata Pak Robi Mungkin yang belum tahu Kalau Habisnya sudah pada tahu ya Tapi mungkin ya Buat meyakinkan Semua sudah tahu Di sini Saya pengen cerita sedikit Habis ini akan langsung Cerita ke Pak Robi Lebih kepada Virtual Wall yang Semarin kita Sudah Ceritakan ke kawan-kawan Jadi hasil dari Virtual Wall ini Begini memang Cerita awalnya Ya Kalau dari saya melihatnya Banyak acara yang Yaitu kita kan Diskusi Dapat banyak insight Tentu banyak hal yang Pengen teman-teman Tumpahkan Nah itu sudah Berapa kali untuk Virtual Wall ini Di sini tuh ada Kesan-pesan Harapan Masalah Ide Peluang Inspirasi Dan segala macam Tadi sore Walaupun tidak banyak yang ikut Ya kita sudah berusaha Untuk Meramu lah ya Sebenarnya arah Arah yang kita bisa Minimal dapatkan Dari tiga hari Ngobrol Segala macam ini Ke arah mana Tapi bukan dari saya Bukan dari siapa-siapa Tapi memang dari kita Barang-barang Perlu belajar demokrasi Mungkin kalau meminjam Kata-kata Mas Pen Kalau dia kan Melihat demokrasi Ekonomi Dan demokrasi Politik itu Pembedaan yang Tidak perlu Harusnya Harusnya Demokrasi yang Dalam Deep demokrasi Radikal demokrasi Politik ekonomi Itu ya emang Jadi satu Demokrasi yang Sejati itu Yang seperti itu Jadi ya kita Perlu belajar Untuk sering-sering Berdemokrasi Termasuk di dalam Konteks bagaimana Kita menyimpulkan Acara kita Tiga hari Walaupun di sini Bukan berarti Satu-satunya Fakta ya Teman-teman Pasti punya Memiliki Kesan-pesan Tapi minimal Kita ada usaha Untuk Oh ini kira-kira Untuk kesan dan pesan Ini sebenarnya Tidak ada yang menonjol Mungkin teman-teman Bisa langsung Membaca disitu Ya ada yang Keren banget Acaranya Terima kasih Semoga tahun depan Bisa tersengah Secara offline Amin Ya kita doakan Segera lewat Kalaupun tidak Kita online lagi Terus Ada tema besar Yang diangkat Di FDI selanjutnya Boleh Misalnya nanti sebelum Makanya tadi Seperti Bima bilang Tahun-tahun ke depan Kita pengennya ini Lebih kolaboratif lagi Tahun ini Kita menyadari Gak apa-apa Mungkin terlalu lokomotif Jadi kita perlu Mengajak bisusi Dari awal-awal banget Supaya kita bisa Menemukan sesuatu Yang bisa kita Tolong Ketian ini Baik mengumumumkan Banyak pelaku SSA Seperti misalnya Anak muda Sosial Sudah diriti ekonomi Buat yang ikut Acara tadi siang Sama Mbak Eri Ada itu istilah Sosial Lalu koperasi adalah Solusi bagi dunia Yang bisa memberikan Keadilan ekonomi Bagi semua Ya itu mungkin Yang minimal Kita bersama percaya Ada satu Yang tidak ada vote Ya mungkin silahkan Dibaca saja Berikutnya Harapan Yang paling tinggi Ini adalah Distribusi Watsana ekonomi alternatif Dan Epo Atau ekonomi nusantara Intinya sih Ini Kita pengen melawan Bukan melawan ya Minimal membuat Orang-orang Melihat Imajinasi yang berbeda Dibanding Imajinasi sistem ekonomi Yang ada sekarang Yang Kalaupun boleh dibilang Menyederhanakan Kapitalistik Tapi kapitalisme itu Sendiri apa Dan lain-lain Kita sering Kali juga tidak Paham Benar-benar Ya kita Mari kita belajar Bareng-bareng Mari kita bangun alternatif Yang Buat saya pribadi Simple cara mikirnya Apakah situasi sekarang itu Hasilnya Ekonomi sudah yang adil Dan terbaik bagi semua Saya rasa tidak Saya rasa teman-teman juga Merasakan tidak Jadi kita perlu mencari Minimal mencari saja Berikutnya Semoga UU Kooperasi bisa mengakomodir Kooperasi model baru Seperti Water Coop Startup Coop Social Coop Dan berbagai model Kooperasi baru yang lain Amin Ini dari sisi regulasi ya Kemarin banyak dibahas Terutama oleh Pak Untung Ketika sesi Ketika sesi 2 Memang regulasi kita Sangat sulit Ya beberapa sesi Sempat Membahas tentang regulasi Mbak Hira juga sempat Waktu Tadi kemarin malam Ya Kita tetap berusaha Membuat regulasi yang lebih baik Tapi Tanpa itu pun Kita harus tetap bisa bergurau Semoga bisa dilakukan Regulasi tiap tahun Mantap Amin Perlu ada Join Statement Supaya arah Advocasinya makin hajam Ya mungkin Virtual Win ini adalah Metode untuk Join Statement dikit lah Walaupun gak Bener-bener terstruktur ya Tapi Minimal kita ada sesuatu Yang bisa kita bawa pulang Lalu Masalah Nah jujur ini Masalah ini Kartunya paling banyak Apalagi kalau kita Ingat hari pertama itu Banyak yang bilang Kok suram ya Diskusinya gitu Apalagi pasisi Pasisi pertama atau kedua ya Suram gitu katanya Kok suram sekali gitu Memang suram situasinya Tapi Hari kedua kita ada harapan Kita undang kooperasi Yang sejati Ada Kelingkumang Ada UBSSM Ada Demokrasi Planusa Lalu ada Kooperator Generasi Baru Sanggare Kayahara Dan Kidret Koop Yang memberikan harapan Bahwa ada Beberapa highlightnya disini adalah Demokrasi ekonomi itu Tidak hanya diusung oleh kooperasi Tapi juga bisa bentuk Lembaga yang lain Konsep SSM Rampun semua itu Jadi ini sesuatu yang perlu kita buka Makanya kita memilih Kata-kata demokrasi ekonomi Bukan ekonomi kooperasi Walaupun kooperasi itu memang Salah satu kunci utamanya Tapi kelihatannya ini sesuatu yang bisa kita Lebarkan skopnya Banyak orang yang bisa terlibat disini Lalu disini ada Tapi disisi lain juga yang sudah terpenungi Kebutuhan sehari-hari Tapi pekerja tidak Turn in terhadap agenda-agenda kooperasi Ini tadi sudah Kita ada bahasan bahwa Kebanyakan kooperasi Terutama anak-anak muda Kan ukuran kooperasinya masih kecil Masih icik-icik ya Jadi mereka itu Ada dua kaki Jadi kata-kata yang digunakan Yang disukai oleh para peserta itu Dua kaki Kaki pertama itu Pekerjaan yang lumrah biasanya Untuk mendapatkan penghidupan Nafkah Kaki satunya itu digerakkan Di kooperasi yang mereka bangun Ini memang realita yang Ya perlu kita sadari Dan disini Ada bahasan bahwa Pun Sudah bisa menghidupi diri sendiri Tapi terkadang Ada juga orang-orang yang memang Ya udah pengen kerja saja Itu juga gak apa-apa Tapi Ya ini realita yang perlu kita lihat Yang lain-lain ada cukup banyak ya Ini cuma satu vote-satu vote Tapi Kalau saya boleh simpulkan secara umum Bisa kawan-kawan Baca sendiri nanti mungkin ya Link virtualnya masih terbuka Tapi tidak bisa ditambah Hanya bisa melihat Secara umum itu Kesimpulannya masalahnya ada di Pemahaman Masyarakat terhadap kooperasi Banyak anak Banyak anak muda yang Tidak memahami kooperasi yang benar itu Seperti apa Sehingga tidak Mereka tidak melirik Kooperasi sebagai opsi Untuk membangun ekonomi masa depan Dan Jadinya terlihatnya Seperti ada gap ya Antara kooperasi generasi tua Dan generasi muda Tapi ya kita Kembali lihat Kemarin kita undang beberapa Anak muda yang membuat Kooperasi-kooperasi Kita sebut mereka Kooperator generasi baru Ada sebenarnya Seperti ini yang perlu kita Perluas dan perbanyakan Berikutnya Ada solusi Ada beberapa solusi Yang mencolok di sini Satu area ini terkait CU Karena kalau boleh dibilang CU Itu adalah Kredit union ya Kooperasi kredit Bentuk kooperasi yang boleh dibilang Paling monster di Indonesia Cukup matang Terkait jaringannya Reputasinya Orang-orangnya Pendidikannya Itu sudah cukup Jadi kita mungkin harus Step in ke jaringan ini Lalu ada satu tema Solusi lagi di sini Yang mirip sebenarnya Potingnya dua-dua semua Tapi intinya adalah Kita perlu membangun Narasi Narasi yang Kuat gitu Dan masif Distribusi wacana Dalam tulisan Video Infografis Segala macem Dan kita perlu ya Mencari toko-toko Atau orang-orang yang memang Mungkin bahasa lebih mudahnya Influencer Entah kita mencari Influencer yang sudah terkenal Lalu kita cekokin Kita selisipin Demokrasi ekonomi Atau ada orang-orang Yang memang sudah Dari awal Bagus Dalam konteks keilmuannya Perlu dibungkus Supaya lebih menarik Untuk kebanyakan orang Yang ada satu keinginan Mondragon di Indonesia Ini Bismillah ya Semoga nanti bisa Lalu ada ide Beberapa ide Yang menonjolnya adalah Perlu diperbanyak Praksisnya secara kecil-kecil Dan nokal Memang harus dimulai Jadi kalau teman-teman Memperhatikan Sebenarnya Di tempat sebelumnya Di masalah Itu ada satu masalah juga Bahwa kebanyakan dulu Wacanya koperasi itu Glorifikasi Dan teoritis Yang kita butuhkan Secara Sekarang adalah Praksisnya Dan ada Catatan tadi itu Jangan terlalu mikirin Yang besar-besar dulu Memang masalahnya Yang besar itu banyak Makro Tapi Lakukan apa yang bisa kita lakukan Cil-kecil lokal Fokus kepada yang Domain yang bisa kita lakukan Memang harus sabar juga ya Walaupun gergetan gitu Nyambung dengan itu Kita pengen Ada ide Bikin workshop Untuk kolaborasi bareng-bareng Di antara semua yang sudah hadir Ini perlu ya Supaya praktis Tadi Praktek Lalu disini ada Kness Menyediakan inisiasi infrastruktur pendidikan Jadi Kness itu punya Namanya sekolah koperasi Nah ini Bagian dari tadi ya Membuat orang lebih paham Belajar tentang koperasi Yang lain-lain Bisa dibaca sendiri Lalu ada mimpi Mimpinya ada empat Ini ada beberapa yang kena food Saatnya kita memulai demokrasi ekonomi Sekarang Mari Terus Pegiap praktis dikoperasi Jadi makin banyak Dan keterampilan Dini lengkap Amin Ini pasti bisa ya Bahkan saya juga melihatnya Banyak Operator itu Cowok-cewek Cukup banyak Lalu BUMN di overhaul terus Jadi koperasi seutuhnya Ini salah satu Pendorong utamanya Mas Roto BUMN dikoperasi aja Tapi tadi Sore ada hal yang menarik Kita mungkin Kalau BUMN terlalu sulit Karena skopnya besar Walaupun potensinya Juga besar Mungkin bisa dimulai dari BUMD Misalnya PAM Air ya Air kan skopnya mungkin Kota atau kecamatan Atau desa Bahkan ada Nah itu kan skopnya lebih kecil Jadi kalau kita mau ubah Lebih memungkinkan BUMD juga bisa Berikutnya Kritik dan saran Secara umum Acaranya kalau bisa reguler Biar demokrasi ekonomi Segera terwujud Ya Mungkin ini beberapa kali Sudah saya sampaikan Kenapa kita bikin tahun ini Pertama kali Kebetulan Ya bisa online Jadi hemat biaya Dan 2021 Angkanya enak Ngingat satu Nanti tahun depan 2022 Yang kedua Seterusnya sampai 2045 Itu tuh harusnya FDE ke 25 Kita lihat nanti Kita udah jadi kayak mana Memang kita memang Inspirasi FDE Salah satunya adalah Pas kita baca buku Koperasi Membangun Membangun Koperasi Dari Muhammad Tata Beliau kan Itu kan isi pidato Beliau waktu Hari Koperasi Tiap tahunnya Di situ saya Semangat gitu Melihat tiap tahun meningkat Entah simpanan anggota Jumlah anggota Ya harapannya FDE ini bisa menjadi Milestone lah Tiap tahun kita Nge-review eh Tahun lalu kita gimana Tahun ini kita sudah maju Tahun depan kita pengen Gimana lagi Terus Sedikit lagi Tinggal beberapa topik Pertama Inspirasi Tadi kita pas ngobrol sore itu Juga menemukan beberapa Inspirasi Salah satunya adalah Desa Panggung Harjo Kelurannya Pak Wah Yudi Jadi memang Praktik-praktik yang lokal Itu memang jauh lebih Menakjubkan sebenarnya Buat teman-teman yang belum tahu Maka bisa dicari ya Desa Panggung Harjo Kelurannya Pak Wah Yudi Sebenarnya Kalau nggak salah Ini tuh mereka sempat bikin Namanya Sanggar Inovasi Desa Betul ya Atau Festival Festival desa Kalau nggak salah Nanti bisa dicari ya Desa Panggung Harjo ini Ini Best practice Dalam konteks Pembangunan desa Lalu peluang Kita bahas peluang Ada dua yang utama Kemajuan teknologi digital Yang bisa membantu Kolaborasi berbagai tools Ini contohnya Kita jadi jauh Tetap bisa bertukar pikiran Ngobrol Banyak alat us-tus lain Yang perlu kita manfaatkan Nggak masalah sih Masalah generasi Kadang kan Oh tua Jadi sulit pakai Tools baru Mudah Lebih gampang pakai tools baru Nggak selalu Mungkin lebih sulit sedikit Tapi bisa jadi Semuanya sama-sama mampu Contoh tadi sore juga Bisa terjadi kok Yang muda malah pusing Yang tua jalan Pakai physical ini Pakai tools Yang kita pakai Buat bikin ini Terjadi Dan anak-anak muda Banyak yang bergabung Di acara FBE Itulah tadi ya Harapan muncul Bahwa Kooperator generasi baru Terakhir ini Lebih kanannya Kalau mau gabung Kooperasi-kooperasi yang Progressive itu Ada sarankah Dari kami sebagai panitia Ya cek aja Kooperasi yang sudah kita Impact kemarin Kalau bisa mau kontaknya Bisa berkabar Ngobrol aja sama mereka Mereka-mereka Beli-beli Begitu Dari virtual world Insya Allah Semoga bisa Merecap secara umum Apa saja yang sudah kita Diskusikan Walaupun tentu Nggak bisa merecap Tiga hari full ini Banyak sekali Sudah kita bahas Tapi minimal Ada sesuatu yang bisa Mengingatkan kita bersama Bahwa jalan itu masih panjang Tapi bukan berarti Nggak ada harapan Dan bukan berarti Cuma yang jelit-jelitnya Ada yang ada Membaik-baiknya Sudah mulai ada Dari saya cukup sekian Sekali lagi Dari panitia Saya Semerudika Lalu Bimaludika Dan beberapa teman-teman Support yang lain Dari moderator Nasuh Dan lain-lainnya Mengucapkan banyak terima kasih Pada peserta pun juga Karena tanpa Semua yang terlibat Ya ini nggak akan jadi Buat saya sih Seasik ini Atau sekeren ini Ya mungkin Semua yang terlibat Ya boleh Pakai emoji Berikutnya Saya lanjutkan Ke Pak Robi Jadi penalas sedikit Pak Robi ini adalah Inisiator dari Banyak hal di Gerakan kompresi Indonesia Ya Bahkan ya Boleh dibilang Inisiator dari CU di Indonesia itu Pak Robi Lalu ada akses Beliau menginisiasi akses Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis Dan juga INKUR Indo-Pokasi Usaha Rakyat Mungkin itu Saja Inkru dari saya Karena Tentu yang lain Sudah pada tahu Atau mungkin Nanti Pak Robi Bisa mendapatkan Supaya lebih detail Waktu dan tempat Dipersilakan Pak Robi Terima kasih Itu di Jakarta Saya menerima Whatsapp dari Pak Sriyedi Swasono Profesor Sriyedi Swasono Beliau mengirim Lukisan Bung Hatta Yang ada di Screen ini Yang terpampang Di sini Dan tulisannya Ini Bapak Koperasi Indonesia Katanya Dilukis oleh Pelukis terkemuka Yaitu Pak Harjanto Dari Yogyakarta Oil Painting Kemudian saya juga Dikirim kopi Dari tulisan Ibu Profesor Mutia Hatta Swasono Yaitu Di majalah Kedaulatan Yang berjudul Soekarno dan Hatta Sebuah tulisan Bernas Tentang dua Proklamator Kemerdekaan RI kita Dan terjadinya Duit Tunggal Waktu itu Nah karena saya Orang yang sudah tua Yang sudah Ya Oktogenarian Begitu Saya masih mengikuti Itu dulu Waktu Duit Tunggal itu Yaitu dua Perbedaan politik Dari Profesor Dari Bung Hatta Dan Bung Karno Tapi yang justru Yang hebat itu Ya Persahabatan mereka Tidak pernah luntur Jadi sampai Bung Karno Menghembuskan nafasnya Terakhir di RSPAD Mereka masih Betul bersahabat Jadi Sebenarnya Di dalam konteks Gerakan seperti kita itu Ya Agree to disagree Itu penting sekali Ya Jadi kita harus Mempunyai Konflik pendapat Yang bisa kita Apa namanya Diskusikan terus Untuk mencapai Yang paling benar Nah Karena itulah Saya sungguh senang Ceria Bangga Dan tentunya Terima kasih sekali Kepada Gapatma Saya diberi kesempatan Untuk memberikan Skapur sirih ini Pada penutupan ini Dan juga Pada hari kooperasi Saya ingin mengucapkan Selamat hari kooperasi Ke 74 Semoga Kooperasi wan muda Maupun tua Sekaligus Bisa memedah kembali Pemikiran Bung Hatta ini Yang saya kira Penting sekali Karena beliau adalah Almarhum adalah Bapak kooperasi Indonesia Baik Next Hera Next Oh ya Nah ini sekedar Supaya ceria kita Hanya sekedar Sebelum kita serius Ini Anda mungkin Tidak tahu ya Bahwa Sebetulnya Antara Ottawa Dan Kanada itu Jaraknya Dua ibu kota Terjauh Di bumi kita Dan ini Dengan acara Zoom Kita bisa Betul-betul Bersama itu Ini memang luar biasa Dari jarak 15.662 Kilometer itu Antara Sana dan sini Dan apa namanya Kalau orang-orang tua Banyak yang sekarang Maunya kalau malam itu Sekarang malam Pagi ya Kalau malam itu Maunya nonton Netflix Maunya nonton TV Supaya nyaman tidurnya Kalau saya tidak malah Saya malah Bukan nonton film Tapi buka Spotify Whatsapp Instagram LinkedIn Jadi Apa namanya Bersemangat Membahas masalah Perkooperasian Terutama dengan Teman-teman muda Di Indonesia Jadi Di samping Merasa kangen Mau ke tanah air Karena terhalang oleh COVID-19 sekarang Saya memang ingin Merasakan semangat muda lagi Ini Ya sejujurnya Sejak Next Renungan Renungan Okto Genirian Sebagai orang tua Jadi Seperti saya katakan Tadi saya Semangat Netflix Atau Sumga Padma Saya lebih cenderung Kepada Sumga Padma Dan apa Salud ya Kepada Para inisiatif Cendekia Gapadma Karena Saya kira Apa namanya Mas Hena Lubdika Dan Mas Bima Mbak Hera Selaku Steering Komiti Dan penyelenggara Lainnya Jempolan sekali Dan kababel Sekali Ya Dan apa namanya Sebagai Co-Founders Gapadma juga Saya ucapkan Provisiat Dan Pembicara itu Seperti yang saya katakan Maaf saya tidak bisa Mengikuti itu Mbak Eri tadi Saya hanya bisa Mengikuti Pidato pembukaannya Mas Roto Saya tidak mengikuti Dokter Rifri Son Batswir Misalnya Pak Untuk Tri Basuki Dan Banyak lagi lainnya Sayang sekali Hanya kemarin Pagi Di sini Sempat saya ikuti Yang Apa namanya Mbak Hera Dengan Nathan Snyder Yang memang Menarik sekali Dan juga Tentunya Jose Mari Nah Oleh karena itu Banyak sesi Yang tidak bisa Saya ikuti Karena adanya Perbedaan Waktu 11 jam Dengan Ottawa Tapi Masukan-masukan Bernas itu Penting sekali Selama Tiga hari ini Mungkin ada Banyak yang Terpaksa Saya harus Ulang Tapi Seperti dikatakan Lebih baik It's better to be Redundant Than to be Remiss Jadi Lebih baik Mengulang Daripada Lalai Pengulangan Yang tidak Berkelebihan Mudah-mudahan Bisa mempertegas Malah Mempertajam Substansi Komunikasi Kita Next Jadi Paparan Jadi paparan Saya hari ini Itu hanya Ada Tiga Sebetulnya Back to Basics Karena Saya mengitur Perjalanan Lama sekali Mengenai Apa namanya Demokrasi Ekonomi Itu dari sudut Pandang helikopter Saya itu apa Itu sebetulnya Demokrasi Ekonomi Dan kemudian Saya coba Praktikan Pada Tahun 1970 Itu Dengan Praksis Kegiatan Praksis Gerakan Credit Union Jadi itu Mungkin bisa Dijadikan Semacam Studi Kasus Untuk Kita semua Simak Banyak Kekurangannya Bukan hanya Bagusnya Tapi banyak juga Kekurangannya Dan nanti Saya akan Saya jelaskan Itu Dan kemudian Bagaimana kita Menyalakan kembali Sinar Demokrasi Ekonomi Ini Berdayakan Kedaulatan Rakyat kita Dan saya Ada Kira-kira 20 rekomendasi Di situ Yang mudah-mudahan Bersinggungan Juga Dengan Banyak sekali Harapan Ekspektasi Dan Kesan-pesan Yang tadi Mas Sena Sudah katakan Next Demokrasi Ekonomi Bagi saya Singkat sekali Yaitu Apa namanya Supaya lebih mudah Di Supaya lebih mudah Di Apa namanya Dicerna Saya kira itu adalah Pengambilan Keputusan Ekonomi Yang beralih Dari Shareholder Ke Stakeholder Itu Singkatnya Begitu Jadi bagaimana Kita melihat Di negara kita Apakah Betul Keputusan Kebijakan Kebijakan Dan Dan kemudian Mereka harapkan Adanya Trickle Down Effect Sampai Sekarang Diharapkan Begitu oleh Pemerintah Bukan Trickle Up Tapi Trickle Down Sehingga Daulat Uang Yang Berkembang Disitu Individualisme Dan Sifatnya Sangat Elitis Karena Ingin Menunjukkan Arogansi Mereka Dan kemudian Persaingan Juga Dan Akhirnya Self-interest Jadi Individualisme Itu Yang Seringkali Menonjol Kalau Kita Lihat Itu Di Negara Indonesia Apakah Masih Demikian Saya Kira Ya Karena Masih Banyak Sekali Kolusi Yang Terjadi Dan Kebijakan Masih Terjadi Hasil Kongkali Komp Pemerintah Dengan Oligarki Yang Seperti Banyak Dibahas Belakangan Ini Tapi Stakeholder Adalah Kooperasi Dan Maaf Bukan Hanya Kooperasi Stakeholder Adalah Rakyat Dimana Termasuk Di dalamnya Tentunya LSM Solidarity Economy Social Enterprise Forum Dan Macam-macam Jadi Intinya Itu Ada Aspek Kerjasamanya Solidaritasnya Dan Terkelap Pro Rakyat Daulat Manusia Karena Harkat Mertabat Mereka Yang Penting Mandiri Mutual Respect Partisipati Dan Egaliter Dan Itu Bertolak Belakang Sekali Kalau Lihat Dengan Demokrasi Liberal Yang Dijalankan Oleh Korporasi Sudahkah Kita Beralih Dalam Rangka Decision Making Decision Making Kita Di Negara Ini Untuk Bisa Melihat Sejauh mana Sebetulnya Stakeholder Didengar Paling Kurang Dan Sampai Sejauh mana Advokasi Stakeholder Itu Bisa Menjadi Penyeimbang Daripada Shareholder Yang Terlalu Kuat Next Nah Karena Itulah Demokrasi Ekonomi Peralihkan Dari Shareholder Ke Stakeholder Itu Saya Lihat Bahwa Shareholder Easier Easier And More Attractive Slow Quick Easier And More Attractive Karena Modalnya Uang Uang Itu Sangat Flexible Uang Itu Sangat Mudah Disubstitusi Ke Arah Materi Ke Arah Kehidupan Dan Lain Lain Jadi Itu Easy Way Shareholder Itu Karena Dan Juga One Share One Vote Itu Lebih Menarik Siapa Yang Kuat Yang Punya Duit Stakeholder Itu One Member One Vote Sehingga Harus Berani Courageous Dia Pelan Dan Tapi Lebih Konsisten Nah Ini Adalah Lebih Lambat Kalau Shareholder Sistem Itu Lebih Cepat Karena Itu Dalam Demokrasi Ekonomi Kita Melihat Peralihan Itu Akan Berjalan Lambat Sekali Saya Di Kanada Sini Saya Di Kanada Saya Melihat Bahwa Disini Sudah Jauh Lebih Katakanlah Stakeholder Terdengar Karena Apa? Karena Kooperasi Membangun Partai Yang Namanya Sekarang NDP National Democratic Party Dan National Democratic Party Ini Akhirnya Menjadi Partai Ketiga Terbesar Yang Sering Berkoalisi Dengan Liberal Jadi Yang Pendulumnya Itu Adalah Tengah Kiri Sementara Konservatif Yang Pro Business Yang Shareholder System Sudah Terimbangi Kuat Ini yang Saya Kira Perlu Disimak Juga Bahwa Kooperasi Berperan Sebetulnya Tidak Menjadi Masuk Kedalam Politik Praktis Tapi Menjadi Pendukung Kekuatan Stakeholder Di bawah Sehingga Mereka Bisa Bersuara Di dalam Public Policy Dalam Kebijakan Publiknya Next Nah demokrasi Liberal Karena itu Kita Lihat disini Adalah Easier And more Attractive Karena Modal Uang Itu Lebih Mudah Dan Apa Namanya Pelaksanaannya Susah Tapi Pemulaannya Mudah Karena Mindset Pola pikirnya Adalah Kejar Keuntungan Dan Kejar Keuntungan Itu Karena Ada Uang Mereka Bisa Pasang Iklan Menarik Dan Persuasif Kepada Publik Persaingan Agresif Di Pasar Jadi Ada Material Investment Yang Mereka Investasikan Jadi Lebih Cepat Paradigmanya Win Lose Kemenangan Harta Dan Materi Sehingga Muncul Demonstration Effect Sebagai Katalisator Sehingga Persuasi Hidup Mewah Dan Megah Itulah Yang Mereka Akhirnya Tekankan Dan Cara Recruitment Di dalam Kelembagaannya Adalah Komisaris Yang Berduit Management Super Professional Teknokratis Dan Mekanismenya Higher And Fire Itu Kita Lihat Di dalam Konteks Demokrasi Liberal Begitu Tujuan Akhirnya Tingkatkan Profit Margin At All Cost Kuasai Pasar Utamakan Supremasi Kekayaan Dan Kekuasaan Itulah Cikal Bakal Dari Oligarki Kapitalisme Dan Strukturnya Adalah Sangat Hirarkis Suara Pemilik Saham Terbesar Menentukan Trickle Down Effect Dan Pendidikan Quick Box Cepat Dapat Duit Apakah Melalui IT Artificial Intelligence Robotics High High Cost Karena Itu Easier And Attractive Cepat Itu Prinsip Keserakahan Sedangkan Demokrasi Ekonomi Adalah Prinsip Kesabaran Courageous Slow More Consistent Pola Pikirnya Kebersamaan Kerjasama Membangun Lembaga Sosial Ekonomi Mandiri Human And Social Investment Savings Based Paradigmanya Win-Win Kemandirian Dan Kedaulatan Jadi Ada Moral Etis Dan Bertabat Bermertabat Self Empowering Dan Self Regulated Recruitment Adalah Pengurus Manajemen Yang Bersedia Untuk Unlearn Dan Relearn Karena Kalau Di Demokrasi Liberal Tidak Ada Relearning Mereka Cuman Uang Saja Yang Menjadi Pusat Kekuasaannya Sedangkan Saya Kira Di Demokrasi Ekonomi Banyak Yang Kita Harus Unlearn Karena Pengaruh Tentunya Apa Namanya Trickle Down Dan Pro Pasar Itu Unlearn Kemudian Relearn Membangun Kooperasi Tidak Mudah Membangun Solidarity Ekonomi Tidak Mudah Tujuan Akhirnya Berdayakan Anggota Atau Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial Kedamaian Dan Kejahsara Masyarakat Dan Strukturnya Flat Egaliter Jadi Trickle Up Effect Pendidikannya Relearning Tentang Nilai Dan Prinsip Apakah Itu Prinsip Kooperasi Dan Prinsip Social Enterprise Dan Kearifannya Lokal Kearifan Dimanfaatkan Semaksimal Mungkin Sehingga Pelatihannya Juga Paradigmanya Business Collective Value Based Management Yaitu Baik Human Resource Management Maupun Total Quality Management Itu Dikemas Di dalam Value Proposition Yang Ada Di Lembaga-lembaga Sosial Ekonomi Ini Nah Itulah Demokrasi Ekonomi Secara Singkat Saya Ingin Jelaskan Next Ra Karena Itu Saya Mau Ingin Kembali Dimana Kesulitan Sekarang Kita Melihat Peralihan Yang Sekarang Harus Kita Tempuh Sangat Berat Karena Ini Sudah Dimulai Dengan Trilogi Pembangunan Nasional Di Masa Orde Baru Karena Trilogi Pembangunan Adalah Pedoman Bagi Pembangunan Nasional Pada Waktu Itu Dan Stabilitas Nasional Yang Dinamis Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Dan Pemeratan Pembangunan Dan Hasil-hasil Tercapai Keadilan Sosial Sebetulnya Bagus Kalau Melihat Triloginya Itu Tapi Kesenjangan Terjadi Justru Antardaerah Ini Faktanya Desyuri Dan Berbeda Dan Sementara Resim Ode Boli Telah Menyugurkan Terbentuknya Kroni-kroni Waktu Itu Memiliki Konsesi Istimewa Yang berkontribusi Terhadap Terkonsentrasinya Kekayaan Pada Segelimpir Orang Itu Sudah Dimulai Pada Saat Itu Terlepas Dari Bagusnya Bunyi Trilogi Itu Dengan Demikian Pertumbuhan Ekonomi Erat Kaitannya Dengan Kebijakan Politik Pemerintah Soeharto Waktu Itu Karena Diasumsikan Bahwa Pertumbuhan Ekonomi Terjadi Kalau Stabilitas Dan Keamanan Dalam Negeri Terjamin Nah Dasar Pembangunan Nasional Berkelanjutan Kemudian Dirancang Melalui Pelita-pelita Yang pertama Pelita Yang tahun 1974 Dan terakhir Pelita Yang ke-6 1994 1999 Yang tidak Terlaksana Karena Terjadinya Krisis Ekonomi Waktu itu Next Nah Dalam Kenyataannya Di era Orde Baru Indonesia Lebih Ngedembangkan Semangat Persaingan Yaitu Berdasarkan Market-led Capitalism Pola Pikir Masyarakat Dikondisikan Oleh Paradigma Siapa Yang Untung Mereka Yang Menang Dan Maju Pahal Liberalisme Ini Dinominasi Oleh Pertarungan Kekuatan Pasar Free Fight Ya Pertarungan Bebas Dengan Hukum Supply And Demand Teori Klasik Sebetulnya Yang Mengutamakan Individualism Dan Monopolisme Masyarakat Pemikiran Neoklasik Kemudian Berkembang Sehingga Membuat Ketahanan Ekonomi Menjadi Rentan Untuk Bisa Terus Memupuk Kekayaan To Have More Bukan To Be More Itu Segala Cara Dipakai Via Korporasi Oligargi Agar Bisa Memaksimalkan Keuntungan Dan Kalau Perlu Berkolusi Dan Itu Terjadi Dengan Membengkaknya Kekuatan Pasar Yang Dikendalikan Oleh Pemerik Modal Besar Waktu Itu Maka Kesenjangan Kaya Miskin Semakin Melebar Karena Daulat Rakyat Terpinggirkan Oleh Daulat Pasar Terbitlah Istilah KKN Waktu Itu Yang Kita Semua Sudah Ingat Tentunya Kolusi Korupsi Dan Nepotisme Menjelang Masa Akhir Era Orde Baru Secara Tidak Sadar Indonesia Terperangkap Dalam Faham Individualisme Neoliberal Ala Barat Melalui Paket Kebijakan Deregulasi Dan Dibirokratisasi Waktu Itu Yang Didesak Kelompok Institusi Bretton Woods Washington Consensus Di Dekade 1980 Nah Kewijaksanaan Penyesuaian Struktural Itu Structural Adjustment Indonesia Justru Berujung Pada Krisis Monetar Termasuk Yang Mungkin Masih Beberapa Ingat Faktor 1988 Dengan Adanya Deregulasi Ekonomi Kita Sehingga Bank-bank Itu Kepemilikan Sahamnya Bisa Sampai 95% Akhirnya Di Masa Reformasi Malah 99% Next Ironis Juga Sebetulnya Karena Pada Waktu Masa Orde Baru Itu Pemerintah Menyatakan Dengan Tegas Menjalankan Undang-Undang Dasar 45 Dan Pancasila Secara Murni Dan Konsepen Undang-Undang 45 Harus Dijadikan Konstitusi Yang Sangat Sakral Itu Yang Dikatakan Oleh Pemerintah Pemerintahan Waktu Namun Sistem Pendidikan Nasional Tidak Dirobah Mengikuti Apa Namanya Mengikuti Kebijakan Itu Sistem Pendidikan Banyak Dipengaruhi Oleh Teknokrat Politik Liberalisme Sehingga Pemikiran Bung Hatta Tidak Masuk Di Dalam Kurikulum Sekolah Dasar Sampai Ke Perguruan Tinggi Yang Diajarkan Sekedar Sejarah Ekonomi Konvensional Halah Barat Yang Sifatnya Kapitalistik Sekali Ekonomi Mainstream Yang Dianud Pada Teknokrat Di Masa Orde Baru Dengan Pendekatan Capital Based Bukan People Based Berperan Pada Kultur Politik Pada Saat Itu Sehingga Demokrasi Ekonomi Dijauhkan Dari Demokrasi Politik Akhirnya Uang Yaitu Modal Didahulukan Daripada Manusia Yaitu Modal Sosial Akibatnya Kebijakan Neoliberal Yang Di Masa Orde Baru Hanya Menguntungkan Sekelompok Kecil Pemilik Modal Besar Melalui Persaingan Di Pasar Bebas Free Fight Liberalsim Dan Ini Sangat Bertentangan Dengan Ide Demokrasi Ekonomi Yang Mengutamakan Kedaulatan Rakyat Dan Atas Dasar Kebersamaan Kejasama Dan Asas Kekeluargaan Nah Misalnya Itu Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor Satu Tahun 67 Tentang Penanaman Modal Asing Itu Maka Dengan Adanya Itu Berkembang Pesat Menimbulkan Kontroversi Dan Dilema Timbulnya Malawi Waktu Itu Di Satu Sisi Modal Asing Membawa Pengaruh Positif Terhadap Dalam Rangka Penciptakan Lapangan Kerja Itu Ada Hal Positifnya Tapi Alih Teknologi Barat Dan Alih Teknologi Barat Pada Waktu Itu Tapi Dominasi Asing Mengakibatkan Tergantungan Ketergantungan Indonesia Pada Pasar Internasional Sehingga Investor Asing Boleh Memiliki Saham Sampai 95% Dalam Undang-Undang Satu Nomor 67 Itu Cikal Bakal Sampai Sekarang Berkelanjutan Dan Laka Meningkatkan Gairah Dan Iklim Investasi Pemerintah Waktu Itu Memberikan Fasilitas Hak Atas Tanah Kepada Modal Ini Kan Sampai Sekarang Terjadi Dengan Kelapa Samit Dan Lainnya Sehingga Diatur Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1980 Tentang Pemanfaatan Tanah Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Waktu Itu Nah Ini Sesuatu Yang Saya Kira Jadi Berkelanjutan Sebagai Penyeimbang Waktu Itu Kemudian Pemerintah Membangun Membentuk Apa yang namanya Kooperasi unit desa Yang kita kenal Tentunya Melalui NPRES 4 1984 Yang mengharuskan Kooperasi pedesaan Digabung Di tingkat Kecamatan Waktu itu Maksudnya Maksudnya Untuk Menyeimbang Menyeimbangkan Protes-protes Masyarakat Melalui Malari Waktu itu Sehingga Semua Kooperasi Tunggal Usaha Di pedesaan Dilebur Ke KUD Sebagai Kooperasi Sebuah Usaha Karena Sifatnya Top Down Waktu itu Dan Sebelumnya Kooperasi Dibina Secara Regulatif Di Tingkat Direktur General Direkturat General Pak Ibn Sijona Yang Menjadi Dirjen Dengan Adanya Infras 4 1984 Maka Dibentuklah Kementerian Negara Kooperasi Di bawah Menteri Muda Yaitu Pak Bustanil Arifin Yang Sehingga Berperan Aktif Dalam Mempromosikan KUD Dan Juga Dalam Rangka Menyusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkooperasian Yang Substansinya Masih Banyak Dipengaruhi Iklim Ekonomi Waktu itu Iklim Ekonomi Liberal Maksud saya Sehingga Kalau kita Baca Definisi Dari Pasal 25 Ini Pak Untung Tentunya Sudah Membahas Ini Tapi Judulnya Badan Kooperasi Adalah Badan Usaha Bukan Orang Perorangan Badan Usaha Yang Beranggotakan Orang Perorangan Atau Badan Hukum Kooperasi Sekaligus Sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat Yang Berdasar Atas Asas Kekeluargaan Itu Definisi Daripada Kooperasi Yang Dituangkan Di dalam Undang Undang 25 Nah Prinsip Kooperasi Atau Maaf Kata Badan Usaha Itu Sendiri Sudah Merepresentasikan Sebuah Korporasi Dan Bukan Kooperasi Sehingga Anggota Disuborganisasi Disuborganisasi Sub Ordinasikan Di bawah Konsep Shareholder Sebetulnya Nah Itu Iklim Pada Waktu itu Sehingga Prinsip Kooperasi Sebagai Atau Serta Gerakan Ekonomi Rakyat Itu Ter Subordinasi Dan Bernuansa Hanya Sebagai Kegiatan Operasionalnya Saja Badan Usaha Tersebut Dan Bukan Menjadi Rohnya Kooperasi Ini Yang Masih Berlaku Sampai Sekarang Undang Undang Ini Setelah Undang Undang 17 Dibatalkan Kebetulan Tahun 1989 Saya Senang Sekali Sempat Mengundang Profesor Seri Edi Sosono Selaku Ketua Dekopin Waktu itu Dengan Bapak Ibu Sujono Indonesia Ke Kanada Sini Dan Mereka Berdua Sempat 25 Itu Sehingga Pentingnya Ada Bantuan Dari Kanada Untuk Memperkuat Kerjasama Kooperasi Kanada Dan Indonesia Dan itu Nanti Nanti Saya Jelaskan Juga Sedikit Yaitu Mengenai Program Yang Namanya Enkoda Waktu itu Fase Kedua Selaku Ketua Dekopin Waktu itu Memang Masih Aktif Sekali Karena Dekopin Masih Sangat Didukung Oleh Dekopin Dekopinda Maupun Gerakan Kooperasi Secara Keseluruhan Next Nah Karena itulah Melihat Apa yang Saya Tadi Paparkan Mengenai Kejadian Di Orde Baru Atau Realita Di Orde Baru Maka Kita Lihat Bahwa Sebetulnya Bung Hatta Ketika Dibuang Atau Di Asingkan Di Digul Di Papua Tempat Yang Sangat Tersuluh Sudut Disana Dan Juga Di Bandar Nera Tahun 35 Dan 36 Bahwa Seluruh Perekonomian Rakyat Sudah Dicatat Oleh Bung Hatta Itu Harus Berdasarkan Kooperasi Itu Yang Beliau Catat Di Digul Di Papua Itu Kooperasi Mendahuluan Mendahulukan Keperluan Bersama Dan Membelakangkan Kepentingan Orang-perorangan Itu Dikatakan Berlitu Bahkan Bung Hatta Menyatakan Bahwa Kooperasi Tidak Hanya Dijalankan Di Lapangan Produksi Kecil-kecil Tetapi Juga Sebagai Dasar Industrialisasi Nasional Indonesia Kedepan Beliau Melihat Itu Di Skandinavia Bahwa Kooperasi Itu Betul-betul Bisa Menjadi Bagian Dari Industri Dan Perdagangan Yang Makro Dan Bukan Hanya Yang Kecil-kecil Jadi Ketika Menjadi Tahanan Didigul Bung Hatta Itu Ditanya Apa Mau Bekerja Untuk Belanda Istilahnya Werk Willeck Atau Bisa Cepat Kembali Ke Pulau Jawa Atau Tidak Bersedia Kalau tidak Bersedia Hanya Anda Ini adalah Naturalis Dan Hanya Diberi Ransum Makan Di Tempat Pembuangan Bung Hatta Memilih Yang Kedua Dan Ini Salah Satu Bukti Bahwa Apa Namanya Kekuatan Dolar Rakyat Beliau Itu Luar Biasa Jadi Demokrasi Ekonomi Merupakan Inti Dari Fasal 33 Yang Semua Kita Sudah Kenal Dimana Perikiran Disusun Sebagai Usaha Bersama Berdasarkan Asas Kekuargaan Meskipun Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Tahun 2002 Sudah Menghapus Kata Kooperasi Tapi Saya Yakin Kita Sebagai Kooperasi Dan Sebagai LSM LSM Sosial Ekonomi Mengerti Bahwa Kooperasi Itulah Yang Sebetulnya Merupakan Wujud Nyata Dari Usaha Bersama Dan Asas Kekuargaan Itu Ini Ketika Terjadi Perdebatan Di MPR Walah Profesor Mubiarto Keluar Dari Komisi Amandemen Dan Profesor Daum Raharjo Juga Dikalahkan Oleh Begawan-begawan Neoliberal Tentunya Waktu Itu Untuk Menghapus Kooperasi Kemudian Saya Mencitir Ruslan Abdul Ghani Selaku Menteri Luar Negeri Indonesia Waktu Itu Tahun 56 57 Yang Juga Berperan Besar Di Dalam Konferensi Asia Afrika Beliau Mengatakan Bahwa Gagasan Bung Hatta Itu Memperpadukan Idealisme Dan Realisme Beliau Mengakui Bahwa Tidak Semua Aktivitas Ekonomi Dapat Dan Harus Dioperasikan Dan Dinegarakan Kalau Semua Dikooperasikan Dan Dinegarakan Apalagi Dengan Komando Dan Paksaan Sekelompok Elite Yang Berkuasa Katanya Maka Negara Akan Berfungsi Sebagai Robot Dengan Menghilangkan Harga Harga Diri Manusia Sebagai Cintaan Tuhan Akan Tumbuh Monopoli Oligarki Nepotisme Dan Kleptokrasi Ini sedikit Banyak Terjadi Ketika KUD Dipasakan Dari Atas Jadi Istilah Kleptokrasi Menurut Bung Hatta Menarik Sekali Karena Tidak Bukan Korupsi Sebetulnya Dan Ini Yang Terjadi Dari Pemikiran Beliau Sebaliknya Kalau semua Dibiarkan Kepada Pertarungan Kekuatan Pasar Dan Hukum Supply And Demand Maka Akan Tumbuh Free Fight Liberalism Dimana Kaya Dan Si Kaya Dan Si Kuat Itu Akan Menghisap Si Miskin Dan Si Lemah Si Pintar Menipu Si Bodoh Jadi Pemikiran Bung Hatta Ini berkembang Sampai Sekarang Pada Pembukaan Festival Demokrasi Ekonomi Saudara Suroto Sudah Mengatakan Menegaskan Bahwa Sejak Era Reformasi 1998 Free Fight Liberalism Dan Market Capitalism Masih Terus Berlangsung Sampai Sekarang Suroto Katakan Bahwa Indonesia Menjalankan Kapitalisme Pinggiran Malah Istilah Yang Baru Ini Saya Dengar Dan Kapitalisme Pinggiran Sudah Menjadi Kekuatan Multipolar Dimana Otokrasi Dan Oligarki Ditambah Dengan Kultur Feudalisme Dan Patrimoni Itu Akhirnya Menjadi Plutogarki Akibatnya Saat Ini Kita Malah Terperangkap Dalam Jebakan Hutang Jebakan Investasi Asing Dan Jebakan Konsumsi Yang Tidak Lain Merupakan Kesinamungan Beri Masa Di Orde Baru Yang Tadi Kami Jelaskan Nah Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Dalam Peringatan Hari Koperasi Ke 74 Sekarang Ini Sudah Sepantasnya Kalau Kita Diingatkan Kembali Kepada Pemikiran Bapak Demokrasi Ekonomi Kita Ini Ya Karena Biar bagiannya Bung Hatta Itu Menerima Gelar Bapak Koperasi Itu Baru Tahun 1953 6 Tahun Setelah Gerakan Koperasi Diresmikan Di Tasik Malaya Dan Kita Kutip Juga Apa Yang Dikatakan Bung Karno Sebetulnya Yang Dikatakan Jasmerah Yang Artinya Jangan Sekali-Kali Kita Merupakan Sejarah Karena Itu Tepat Sekali Kalau Kita Nyalakan Kembali Api Atau Mimpi Atau Sinar Demokrasi Ekonomi Yang Bukan Hanya Sebagai Fakta Sejarah Penting Tapi Sebagai Ideologi Dan Konsep Pembangunan Yang Relevansinya Justru Semakin Dirasakan Sekarang Next Nah Sementara Di Indonesia Itu Istilah Koperasi Dihilangkan Dari Penjelasan Undang 33 Di Amendemen Tahun 22 Amendemen Konstitusi 2002 Di India Malah Sebaliknya Kata Kooperasi Malah Ditambahkan Dalam Konstitusi Bab 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 3 Itu Fasa 19 Ayat 1c Di Konstitusi India Yang Tadinya Kooperasi Hanya Dikategorikan Sebagai Bagian Dari Unions And Associations Serikat Dan Perhimpunan Kemudian Perumusannya Berbunyi Adalah Hak Fundamental Setiap Warga Negara Untuk Mendirikan Kooperasi Dalam Bab 4 Fasa 43b Ditambahkan Bahwa Petunjuk Mengenai Prinsip Kebijakan Negara Mengenai Pengembangan Lembaga Perkooperasian Bahwa Negara Harus Ikut Mempromosikan Pendirian Lembaga Kooperasi Sebagai Lembaga Yang Dibangun Secara Sukarela Berfungsi Secara Mandiri Dan Dikelola Secara Profesional Ini Adalah Amandemen Konstitusi Yang Ketiga 97 Tahun 2011 Yang Lucunya Tadi Malam Saya Ditelepon Oleh Oleh IC Direktur Regional IC Mengatakan Bahwa Di India Baru saja Dibentuk Kementerian Kooperasi Ini bagaimana Jadi Agak sedikit Juga Dilematis Dengan Amandemen Konstitusi Ini Dan Kemudian Sekarang Dibangun Kementerian Kooperasi Sementara Kita Disini Ingin Menghilangkan Kalau Bisa Jadi Kalau Kita Lihat Di India Itu Mungkin Amandemen Ini Sangat Didukung Oleh Adanya Kooperasi Sesu Yang Besar Misalnya Amul Kemudian Oleh Adanya EFCO Kooperasi Pupuk Yang Besar Sehingga Pada Tahun 2011 Itu Satu Tahun Sebelum International Year Of Koopetisi Itu Memang Konstitusi India Betul-betul Di Simak Kembali Kemudian Di Robah Seorang Toko Itali Lusati Mengatakan Kooperasi Next Sedikit mengenai Gerakan Kooperasi Indonesia Kami hanya sekedar Ingin menjelaskan bahwa Ketika Kooperasi CRI dimulai di Indonesia Kita tidak mulai dengan Yang hanya Teknis Simpan pinjam Tapi kita mulai Suatu gerakan Kemanusiaan Dan bukan sekedar Kegiatan Simpan pinjam Kooperasi Kooperasi Adalah produk Dari lingkungan Dari Poleksos Sebut Dimana Dia berada Sehingga Sebelum Membentuk Kooperasi Waktu itu Kami harus Cermat Membaca Dan Mengamati Lingkungan Yang ada Prinsip Yang kami Pakai Pada waktu itu Justru Ajaran Dari Bung Hatta Kembalikan Kooperasi Sebagai Jalan lurus Atau Jalan yang Benar Dan Bukan Sekedar Sebagai Pendulum Yang bergerak Dari kiri Ke kanan Karena Nanti Kooperasi Bisa lagi Menjadi Kanan Korporatif Dan Bisa ke kiri Terlalu Leftist Wing Terlalu Sosialistis Jadi Jalan yang Benar Sebetulnya Ajaran Bung Hatta Tadi Asas Kekeluargaannya Dan juga Sistem Demokrasi Ekonominya Jadi Iklim Sosial Ekonomi Pada Tahun 1970 Itu Mungkin Banyak Daripada Para Pendengar Sekarang Tidak Ingat Bahwa Pada Tahun 1970 Kami Mulai Itu Masih Gencar Sekali Yang namanya Judi Buntut Wah itu Luar biasa Maraknya Dan saya Menulis di Kompas Waktu itu Dan Kompas Mendapatkan Masukan Masukan Banyak Banyak Sekali Karena Waktu itu Ada Lotre Dan Semua Orang Hanya Melihat Buntut Paling Belakang Dari Lotre Itu Kalau Nomornya Ada Lima Atau Enam Nomor Yang Dua Paling Belakang Itu Dijadikan Alat Untuk Siapa Menang Sama Kalah Dan Hampir Seluruh Indonesia Mengikuti Judi Buntut Dan Dan Kalau sudah Menang Banyak Dapat Duit Mereka Jadi Lintah Darat Uangnya Dipinjamkan Kepada Orang Yang Miskin Jadi Apa Namanya Liberalisasi Ekonomi Itu Marak Dengan Judi Buntut Dengan Lintah Darat Dan Kemudian Juga Tentunya Secara Kontradiktif Ada Muncul Berkli Mafia Berkli Waktu Itu Yang Membangun Ekonomi Secara Makro Dan Berhasil Menurunkan Inflasi Sebetulnya Bagus Karena Inflasi Turun Dari 650% Pada Masa Bung Kado Menjadi Hanya 13% Pada Tahun 1966 Nah Disitulah Kami Merasa Inilah Kesempatan Untuk Membangun Gerakan Kooperasi Kredit Dimana Menurunnya Inflasi Ini Menjadi Alat Yang Bagus Untuk Kita Mengembalikan Harkat Kemanusiaan Yang Kita Bangun Melalui Kooperasi Sehingga Kecuturungan Nasional Yang Masih Top Down Liberalistis Waktu Itu Memang Agak Sulit Membangun Credit Union Karena Kami Dicurigai Bisa Jadi Kelompok Leftist Di Saat Mafia Sedang Istilah David Ransom Dalam Majalah Ramparts Dan Orde Baru Ingin Menghapus Komunisme Dari Bumi Indonesia Waktu Itu Jadi Kami Harus Berhati Hati Jadi Kami Kemudian Waktu Itu Melakukan Kegiatan Kajian Kajian Bersama Para Tokoh Tokoh Yang Kami Bisa Berhasil Kumpulkan Menjadi Dewan Penyantun Daripada Kooperasi Credit Silahkan Terus Next Nah Inilah Rintisan Gerakan Kami Kami Menghimpun Berapa Tokoh Pemikir Sosial Ekonomi Waktu Itu Di antaranya Romo Albrecht Yang bersama Saya Tentunya Menginisiasi Birokonsultasi Kooperasi Kredit Tapi ada Pak Ibn Sujona Selaku Direktur General Dan Pak Margono Joy Hadi Kusumo Ayahnya Pak Semitro Yang memang Sangat pro Hatta Dan pro Kooperasi Waktu itu Dan Yang dekat Sekali Dengan saya Waktu itu Pak Mukhtar Lubis Pak Mukhtar Lubis Banyak Memberi Masukan Dan saya Senang Karena Pak Mukhtar Lubis Mempunyai Surat Kabar Indonesia Raya Waktu itu Saya Jadi Ada Kesempatan Banyak Menulis Juga Di Harian Indonesia Raya Dan Profesor Fuad Hasan Yang Kita Kenal Tentunya Mengatakan Bahwa Hanya Raja Wali Yang Bisa Terbang Tinggi Walaupun Sendiri Itu Beliau Mengatakan Gerakan Kredit Harus Bisa Seperti Raja Wali Melawan Oposisi Oposisi Yang Sangat Bergerak Kuat Waktu itu Dan Juga Romo John Dextra Juga Ikut Hadir Di Situ Dan Romo Kadarman Jadi Ini Pemikir-pemikir Bersama Dan Awang-awangnya Terdiri Dari Saya Pak Bambang Ismawan Dan Pak Mulyadi Waktu itu Pak Bambang Ismawan Selaku Ketua Apa Namanya Petani Pancasila Dan Pak Mulyadi Buruh Pancasila Sehingga Kami Merintis Berdirinya Birul Konsultasi Koperasi Kredit Yaitu Pendidikan Menuju Kesuadayaan Kemandirian Solidaritas Dan Kecerdasan Keuangan Dan Itu Sangat Sesuai Dengan Ajaran Muhatta Supremasi Dan Kendaulatan Anggota Titik Sasarannya Next Jadi Banyak Sekali Tantangan Gerakan Waktu itu Kami Sayangnya Koperasi Saat CEO Mulai Dikembangkan Itu Adalah Sangat Buruk Namanya Sehingga Kami Tidak Memakai Nama Koperasi Sengaja Tidak Dipakai Nama Koperasi Tapi Pakai Nama Kredit Union Waktu itu Karena Nama Koperasi Itu Sangat Buruk Akibat Politisasi Di Saat Pemerintahan Indonesia Serikat Waktu itu Maupun Setelah Dekret Presiden Sehingga Menjadi Demokrasi Dan Ekonomi Terpimpin Hingga Koperasi Menjadi Alat Daripada Politik Dan Juga Menggunakan Pendekatan Kumai Yaitu Menjadi Penyalur Saja Di Saat Penjajahan Jepang Jadi BK3 Indonesia Tidak Memakai Nama Koperasi Tapi Credit Union Perintisan Tidak Didasarkan Pada Teori Waktu Itu Kami Tidak Sengaja Tidak Mau Mendirikan Credit Union Karena Teori Tapi Kami Selama Tiga Bulan Ditempatkan Di Bagaimana Caranya Orang Memberikan Pinjaman Kepada Orang Yang Menderita Waktu Itu Sehingga Banyak Sekali Pelajaran Yang Kami Rasakan Bukan Hanya Sekedar Simpan Pinjam Tapi Bagaimana Rasa Kemanusiaan Yang Besar Itu Bisa Menghidupkan Satu Credit Union Yang Berhasil Dan Sanda Indonesia Di Manila Itu Sampai Sekarang Masih Sangat Berfungsi Besar Dan Bahkan Sudah Mempunyai Membangun Konsensi Dan Lain Tantangan Terhadap SEO-SEU Di Pedesaan Itu Juga Besar Sekali Karena Kami Sering Didekati Oleh Kuramil Istilahnya Kuramil Karena Kami Dipaksa Untuk SEO Yang Baru Berdiri Masuk Kedahun KUD Karena Katanya Itu Menurut Impress 1984 Kamu Harus Masuk KUD Tidak Bisa Ada Di Desa Kooperasi Tunggal Usaha Ya Tidak Apa Saya Boleh Bukan Saya Tapi Rapat Anggota Sehingga Semua Kooperasi Kredit Melakukan Rapat Anggota Akhirnya Kesepakatan Mereka Menolak Untuk Dilebur Ke KUD Dan Kami Bersik Kekut Untuk Bersikeras Untuk Tetap Mengakui Apa Keberadaan Undang-Undang 12 Tahun 67 Dan Disitu Kooperasi Kredit Tetap Bisa Berkembang Karena Kita Tidak Melanggar Undang-Undang Meskipun Ada Impress Jadi Mempraktekan Demokrasi Ekonomi Waktu itu Di dalam Gerakan Kooperasi Kredit Kita Menjalankan Itu Dengan Savings Based Karena Kooperasi Kredit Bertolak Belakang Dengan Debt Based Kami Merasakan Bahwa Mulai Dengan Hutang Sudah Membuat Ketergantungan Sehingga Harus Kita Coba Mulai Dengan Savings Based Dan Waktu Mulai Itu Malah Romo Karima Arbi Mulai Dengan Kita Pakai Kacang Simpan Pinjam Dengan Memakai Kacang Untuk Mengatakan Bagaimana Kacang Sekian Kalau Kamu Punya Kacang 10 Pak Bambang Ismawan Juga Ikut Waktu Itu Kamu Pinjam 20 Kacang Dari Mana Sisanya Sisanya Harus Kerjasama Antara Sesama Anggota Dan Dengan Sangat Sistem Yang Sederhana Kita Mulai Satu Savings Dan Kemudian Kita Kembangkan Apa yang Dinamakan Tuket Par Yaitu Kriteria Untuk Kebijakan Pinjaman Yang Didasarkan Pada Karakter Bukan Hanya Pada Kemampuan Mengembalikan Pinjaman Atau Kekuatan Ekonominya Tapi Intensitas Partisipasi Anggota Kita Kembangkan Kerajinan Menabungnya Kita Lihat Dan Bagaimana Semangat Kepemilikan Daripada Anggota Itu Sendiri Dan Kemudian Dari Aspek Kelembagaannya Kita Tentunya Kita Kembangkan Itu Lambat Lalu Melalui Rasio Pulse Dan MPP Member Protection Principle Itu Dan Juga Masih Ada Balance Score Card Yang Kami Gunakan Agar Supaya Betul Keamanan Dan Soliditas Kerembagaan Itu Bisa Terjamin Next Jadi Dinamika Sebuah Gerakan Pusatnya Pertumbuhan Itu Juga Tidak Selalu Semuanya Milk And Honey Milk And Honey Yang Semuanya Serba Enak Tapi CU Besar Karena Kami Melihat Banyak Sekali CU Yang Anggotanya Di atas 100 Ribu Asetnya Triliunan Itu Banyak Sekali Menghadapi Masalah Jadi Pesatnya Suatu Gerakan Itu Juga Membawa Dinamika Dan Fluktuasi Tersendiri Masalah Likuiditas Karena Banyak Yang Menyimpan Kurang Yang Meminjam Maunya Dapat Balas Simpanan Yang Tinggi Kemudian Ada Yang Masuk Di Zona Nyaman Enak Sudah Banyak Uang Jadi Tidak Mempunyai Lagi Aspek Kreativitas Dan Inovasinya Untuk Memikirkan Bagaimana Keberlanjutannya Kemudian Timbulnya Persaingan Karena Adanya Persaingan Teritorial Ekspansi Teritorial Sehingga Adanya Jadi Dolat Uang Ada Yang Sudah Mulai Menggores Dolat Manusianya Dan Ini Satu Kajian Yang Kita Lakukan Sekarang Terutama Sekarang Sudah Apa Namanya Di gerakan GKKI Ada Dua Federasi Nasional Yang Sekarang Bagus Sekali Ada Itu Karena Disini Akan Melihat Siapa Yang Bisa Isi Mengisi Mengenai Mana Yang Bagus Mana Yang Tidak Bagus Sehingga Apa Namanya Dua Federasi Nasional Kalau Bekerja Sama Dapat Memperkuat Justru GKKI Dan Kemudian Inovasi Dan Eksperimenti Spend-off Setelah Kami Coba Juga Di beberapa Kredi Yang Besar Yaitu Supaya Kredi Itu Trigger Memotivasi Pertumbuhan Kooperasi Sektor Lain Bukan Hanya Finansial Saja Tapi Terutama Sektor Pertanian Sektor Perburuhan Sektor Perkebunan Sektor Jasa Dan Lain Sehingga Sekarang Ini Program Konsolidasi Dengan Adanya Dua Federasi Yang Saya Katakan Tadi Mudah-mudahan Juga Bisa Berjalan Baik Dan Eksperimentasi Spin-off Juga Bisa Berjalan Next Nah Banyak Sekali Yang Masih Terpikirkan Untuk Mengembalikan Nyala Kembali Ekonomi Demokrasi Ekonomi Ini Dan Ini Saya Lihat Mitra-Mitra Dari Gapatma Di Sangat Berperan Tentunya Karena Memang Kooperasi Merupakan Entitas Paling Kuat Dan Jalan Lulus Kalau Kita Menurut Bung Hatta Jadi Kajian-kajian Sosial Politik Makro Dan Akhir Akhir Ini Sangat Mengkhawatirkan Karena Berdampak Negatif Terhadap Masyarakat Lemah Dan Tertinggal Memang Perlu Diisi Perlu Diisi Dengan Pengembangan Kooperasi Di level Mikro Tadi Juga Ada Pesan-kesan Jangan Cuma Makro Saja Tapi Juga Harus Memikirkan Bagaimana Di Bagian Lokal Di Lokal Jadi Sangat Karena Itulah Maka Kajian Sosial Politik Makro Sangat Mengkhawatirkan Karena Berdampak Negatif Terhadap Masyarakat Lemah Dan Tertinggal Kita Dan Perlu Diisi Juga Dengan Pengembangan Kooperasi Di level Mikro Sehingga Pengambilan Keputusan Dari Sistem Shareholder Berarif Kepada Sistem Stakeholder Ini Membutuhkan Kesabaran Untuk Membentuk Entitas Yang Melibatkan Stakeholder Secara Partisipatif Dan Proaktif Dan Untuk Itu Kader-kader Kooperasi Muda Harus Kita Bangun Bersama Karena Itu Saya Sangat Mendukung Banyak Rekomendasi Teman-teman Muda Apalagi Dari Gapatma Akses Inkur LSP2I Dan Banyak Lainnya Di situ Aktif Mengadvokasikan Program Demokratisasi Okonomi Langkah Pertama Mungkin Membentuknya Konglomerasi Sosial Antara Lembaga-lembaga Kooperasi Dan Solidaritas Saya Kira Ada yang Ketinggalan Di situ Di atasnya Sebetulnya Ada rekomendasi Utama Mohon Berikutnya Ya Ini dia Jadi Sebelumnya 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 Jadi Bagi saya Rekomendasi Utamanya Mungkin Adalah Membangun Konglomerasi Sosial Demokrasi Ekonomi Di antara Mitra-mitra Gapatma Dan Sehingga Terjadi Apa yang Dinamakan Cooperative Development Network Dejaring Kooperasi Pengembangan Kooperasi Bersama Yang Melakukan Advokasi Makro Berfungsi Sebagai Sengteng Dan Membumikan Kegiatan-kegiatan Mikro Untuk Memberdayakan Kooperasi Yang ada Dan membangun Kooperasi-kooperasi Baru Ini Pernah Kami Coba Dulu Tahun 1987 Dengan Membentuk Apa yang Kami Namakan Formasi Forum Kerjasama Kooperasi Dan itu Waktu itu Pak Pak Jabarudin Johan Itu Pernah Menjadi Ketua Formasi Waktu itu Jadi Aktif Bergerak Bersama Menyusun Program Pemberdayaan Kooperasi Dan Lembaga-lembaga Sosial Ekonomi Seperti Solidarity Ekonomi Dan Seperti Yang Kerjasamanya Dengan Walhi Dan Dengan Lain-lainnya Sehingga Dengan demikian Kiprah Sudah Bisa Lebih Di Percepat Pembangunan Pendirian Demokrasi Ekonominya Juga Dalam hal itu Saya kira Penting Bahwa Apa namanya Forum Seperti ini Forum Sengteng Yang Sudah Diwakili oleh Kooperasi-kooperasi Yang sudah berjalan Dan oleh Lembaga-lembaga LSM-LSM Yang sudah berjalan Ini Saya kira Akan Mengakselerasi Pembangunan Pengembangan Demokrasi Ekonomi Yang Secara Lebih Baik Lebih cepat Nah Kemudian Yang terakhir Adalah Rekomendasi Saya disitu Menempatkan 20 rekomendasi Baik dalam Konteks makro Maupun dalam Konteks mikro Dan ini Tentunya Apa namanya Dalam Konteks Merako Sudah banyak Yang dibahas Oleh Para Pengkaji Makro Bagaimana Misalnya Perjuangan Alokasi Fiskalnya Supaya Juga Memberikan Alokasi Apa namanya Alokasi Fiskal Untuk Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Pendapatan Minimum Pembatasan Rasio Gaji Misalnya Kemudian Saham Buruh Melalui ESOP Kooperasi Kooperasi BUMN BUMD Tadi Menarik Sekali Yang tadi Dikatakan Juga Mungkin Mulai Dengan BUMD Saya Katakan Disitu Harus Mulai Dengan Pilot Tidak Bisa Sekaligus BUMN Dikooperasikan Kita Mulai Dengan Pilihan Pilot Yang Baik Kemudian Reforma Agraria Penting Kemudian Bagaimana Masalah Kedaulatan Pangan Dan juga Pengembangan Energi Dan Substitusi import Bisa Harus Kita Kembangkan Disitu Aktualisasi Pemikiran BUMHATA Kita Coba Tentunya Lakukan Melalui Kegiatan Kurikulum Di Sekolah Dan Perguruan Tinggi Reformasi Elit Birokrasi Ekonomi Yang Pro Rakyat Saya Kira Itu Juga Harus Kita Lakukan Harus Kita Coba Karena Banyak Sekali Kalangan Elit Birokrat Yang Juga Masih Percaya Ekonomi Percaya Kooperasi Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Itu yang Harus Kita Ajak Kerjasama Juga Dan Kemudian Sedikit Demi Sedikit Menreformasikan Itu Dan Tentu Mobilisasi Kekuatan Civil Society Itu Dalam Konteks Makronya Konteks Mikronya Yang Saya Tentu Akan Sangat Tekankan Memberdayakan Kau Muda Perempuan Dan Kau Muda Saya Kira Dua Ini Yang Sangat Strategi Dan Sangat Krusial Kemudian Membangun Kadar-kadar Dinamis Merintis Kooperasi Generasi Baru Kemudian Menleverage Ke arah Multisektor Sehingga Jangan Hanya Kita Berdiri Pada Sektor Yang Lateral Seperti Yang Dikatakan Nathan Kemarin Tapi Yang Vertikal Dan Kembali Kepada Lateral Jadi Leveragenya Ke arah Multisektor Dan Pendidikan Yang Transformatif Pendidikan Yang Bukan Hanya Sekedar Classroom Dan Lain Lain Learning By Doing Di Samping Juga Saya Kira Andragogis Yang Bisa Merubah Sikap Perilaku Dan Mindset Daripada Anggota Pendekatan Yang Savings Based Dan Kemudian Prinsip Kenam Dari Kooperasi Itu Harus Kita Kembangkan Yaitu Play Together Jangan Kooperasi Hanya Berada Di Bagian Apa Bertumpu Di Hanya Sekedar Lembaganya Sendiri Tidak Mau Berkerjasama Dengan Lembaga Lain Saya Kira Play Together Penting Sekali Karena Di Indonesia Banyak Kooperasi Yang Bisa Diajak Kerjasama Itu Saya Kira Jadi Ada Terjadilah Yang Dinamakan Apa Namanya Integrasi Horizontal Bukan Hanya Integrasi Vertikal Saja Kemudian SDG Sebagai Sasaran Strategisnya Karena Saya Kira Kita Sudah Punyai 17 SDG Yang Bisa Kita Gunakan Sebagai Sasaran Strategis Itu Tentunya Tidak Semua Tapi Ada Apa Namanya Sudah Ada Topik Topik SDG Atau Sasaran Sasaran Yang Bisa Kita Pakai Sebagai Acuan Lakukan Evidence Based Research Dan Saya Kira Research Itu Jangan Hanya Sekedar Mencari Data Tetapi Juga Mencari Evidence Evidence Yaitu Pembuktian Karena Pembuktian Yang Bagus Itu Akan Mengakselerasi Juga Multiplier Effect Daripada Koperasi Kaji Tindak Lanjut FDI Praktikan Langkah-langkah Strategis Dan Konkret Ini Apa Namanya Sekedar 20 Rekomendasi Yang Penjabarannya Saya Sudah Tulis Tapi Nanti Bisa Saya Share Bersama Kapatma Terakhir Karena Sudah Hampir Yang 9.30 Ini Jadi Menyalakan Kembali Mimpi Demokrasi Ekonomi Itu Saya Teringat Kepada Teori MMT Modern Monetary Policy Yang Ditulis oleh Stephanie Kelton Yang Berjudul The Deficit Myth Itu 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 Saya Kira Bisa Menjadi Bahan Renungan Dari FDA Karena Miss Carlton Itu Cukup Masuk Akal Teorinya Setelah Melihat Setelah Melihat Betapa Kekayaan Yang Dihasilkan Teknologi Dan Perdagangan Hanya Dinikmati 1% Dari Penduduk Amerika Sementara Sebagian Besar Penduduk Sangat Cemas Dengan Berkurangnya Prospek Kelapangan Kerja Bagi Kaum Muda Pensiun Yang Semakin Kecil Bagi Para Pensiunan Sehingga Beliau Menawarkan MMT Itu Menganjurkan Kebijakan Fiskal Sebagai Instrumen Utama Ekonomi Bukan Sekedar Memainkan Angka Inflasi Untuk Mengurangi Defisit Namun Politisi Segan Menaikan Pajak Sikaya Kayak Seperti Jeff Besos Dan Apa Namanya Jeff Besos Kemudian Apa Lagi Yang Microsoft Itu Bill Gaze Pajaknya Kecil Jadi Politisi Tidak Menaikan Pajak Sikaya Dan Kalaupun Berhasil Inflasi Tetap Rendah Meskipun Defisit Terus Memengkap Jadi Ini Adalah Permainan Politik Makro Yang Selama Pemerintah Bisa Mencetak Uang Baru Untuk Menutup Defisit Maka Negara Survive Meski Keluarga Dan UMKM Menderita Inilah Ortodoksi Ekonomi Di Amerika Serikat MMT Tidak Didukung Penyusun Kebijakan Ekonomi Namun Kemarahan Publik Terus Meningkat Sehingga Kapitalisme Tetap Berkuasa Di Amerika Dan Saya Kira Apa Tapi Yang Menarik Bahwa Penyeimbangnya Kuat Yaitu Besarnya Gerakan CU Yang Saya Kira Sudah Sangat Kuat Menjadi Pesaing Bank Apalagi Dengan Adanya Program DEI Sekarang Diversity Equity Dan Inklusiveness Sekarang Yang Sekarang Dikembangkan Sehingga Setelah Adanya Black Life Metals Kelompok-kelompok Miskin Kelompok-kelompok Orang-orang Hitam Itu Semua Digabung Bersama Di dalam Kooperasi Dan Juga Tentunya Mereka Yaitu Rural Electricity Karena Meskipun Di desa-desa Mereka Sudah Bisa Memakai Kekuatan Nuklir Sekarang Kooperasi Untuk Bisa Membangkitkan Listrik Yang cukup Murah Dan Tentunya AC Press Associated Press Itu juga Salah satu Penyeimbang Banyak sekali Media-media Kanan Yang Banyak Melakukan Teori-teori Konspirasi Dan juga Associated Press Itu juga Yang menjadi Penyeimbang Media 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 Yang Memuka Sebagai Kekuatan Demokrasi Ekonomi Di sana Sehingga Ada Kekuatan Penyeimbang Di Indonesia Kan Belum Kita Bisa Belajar Bagaimana Kooperasi Itu Sebetulnya Bisa Menjadi Kekuatan Kekuatan Penyeimbang Dan Kearifan Mengetahui Perbedaannya Sehingga Perubahan Akan Terjadi Tapi Dengan Prinsip Kesabaran Terima Kasih Saya Tidak Bisa Berkata Apa-apa Cuma Masih Sekali Pak Robi Sangat Super Pas Memang Untuk Menutup Rangkaian Acara Tiga Hari Ini Apalagi Tadi Pak Robi Sudah Memberikan Rekomendasi Bangun Konglomerasi Sosial Demokrasi Ekonomi Itu Rekomendasi Utama Pak Robi Lalu Tadi Bahkan Ada 20 Rekomendasi Ada Makro Ada Mikro Masih-masih Sepuluh Berarti Mungkin Berikutnya Kita Ngomongin Timeline Mana Yang Kapan Mana Yang Kapan Siapa Yang Ngerjain Berikutnya Sebenarnya Langsung Kepada Proses Penutupan Agak Beda Malam Ini Teman-teman Mohon maaf Untuk Mau Mementarin Langsung Lewat Chat Saja Kalau Diskusi Kita Tidak Ada Tumpan Hari Ini Karena Memang Menutup Kita Kerucutkan Saja Dari Emulasi Yang Yang Maaf Ditabrak Kultuur 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 Kulinalis Menghapus Justru Masyarakat Minoritas Karena Itulah Maka Saya Kira Di Sini Kita Mengadakan Perdebatan Di Antara Tokoh-tokoh Kooperasi Di Sini Tokoh Kooperasi Sini Mengatakan Kita Harus Mengikut Sertakan Orang-orang Yang Sudah Tua Karena Mereka Lihat Sejarah Dan Mengikutan Anak-anak Muda Yang Merasakan Betapa Sulitnya Residensi Sekol Waktu Itu Sehingga Sekarang Kita Tidak Usah Mengulang Yang Sama Itulah Perubahan Terjadi Dengan Adanya Kajian-kajian Seperti Itu Mengikut Setakan Semua Lapisan Masyarakat Dari Segala Unsur Agama Unsur Suku Unsur Ras Dan Terima kasih Sebelum Masuk Ke Proses Perutupan Mungkin Buka Video Sebentar Kita Bersama Kita Bareng-bareng Boleh Dinyalakan Videonya Ini Seperti Kata Pak Robby Kombinasi Dari Berbagai Pihak Tua Muda Sudut Pandang Harapannya Kita Bergerak Bareng Boleh Dinyalakan Videonya Siapa Saja Yang Tunggu Semenit 834 Pas 835 Kita Cepert Sebentar Saja Kalau Nggak Ada Dokumentasi Katanya Nggak Nggak Ada Caranya Oke Dikit lagi Sampai 25 Orang Pas Satu Alaman Oke Sekarang Sekarang Kalau Dia mau Buka Video Makin Tanya Satu Sedikit Lagi 835 Mungkin 835 123 123 Sekarang Lagi 123 23 Oke Sudah Terima kasih Bisa ditutup kembali Kalau memang Tidak bersedia Apa Untuk Menutup Ya Saya Dari Di sini Posisinya Ketua Panitia Jadi Closing Mohon maaf Jika banyak Kekurangan Ya Tentu Banyak Kekurangan Karena Pertama Mohon nanti Banyak Memberikan Feedback Kita Akan Ngobrol Lanjut Terkait Feedback Pertama Terima kasih Pak Robi Bahira Masuroto Sebagai Steering Komiti Lalu Terima kasih Panitia Terima kasih Gapatma Bimo Aryo Kunyawan Adi Fikri Akbar Lalu Desainer Untuk Persifat Demosi Ekonomi Lalu Terima Terima kasih Narasumber Moderator Terima kasih Para peserta Sudah awet Tiga hari Jaga Semangat Terima kasih Organisasi Pendukung Organisasi Mitra Dan Semua Pihak Yang tidak Bisa Disebut Satu Per Satu Dari Mungkin Meribu Sedikit Hari Pertama Kita Kemarin Memang Topik Agak Boleh Dibilang Masalah Suram Ada Yang Komentar Suram Sekali Hari Pertama Hari Kedua Sebenarnya Baru Kelihatan Ada Beberapa Contoh Sukses Ada Beberapa Harapan Hari Ketiga Hari Ini Kita Melihat Beberapa Alternatif Sistem Ekonomi Dan Bagaimana Kita Bisa Melangkah Kedepan Kita Kalau Saya Boleh Kembalikan Ketema Rangkaian Acara Tiga Hari Ini Menyalakan Kembali Mimpi Demokrasi Ekonomi Harapannya Minimal Di Kita Yang Hadir Malam Hari Ini Mimpinya Kembali Menyalah Dan Kalau Bisa Kita Sebarkan Kepada Orang-orang Dekat Kita Untuk Menyalahkan Kembali Mimpi Mimpi Itu Di Mereka Itu saja Dari Kami Terima kasih Sekali Saya Kembalikan Kepada MC Oke Terima kasih Mas Terima kasih Pak Robby Tadi Sangat Saya Ngerasa Sebagai Cucu Didongen Kakeknya Diceritain Oh Dulu Kayak gitu Aku Beneran Kayak Didongen Kayak Cucu Ideologis Mungkin Gak Pernah Ketemu Tapi Hari ini Bisa Ketemu Rame-Rame Mungkin Disini Juga Banyak Yang Semuran Gitu Ya Kayak Di Oh Ya Kayak Gap Ngerasa Kayak Didongen Gitu Ya Sedih Hangat Dan Mungkin Setelah Ini Kita Menutup Laptop Api Atau Bisa Dilanjutkan Ke Yang Tadi Mengutip Sedikit Tentang Simpulan Di Tentang Habis Ini Kita Akan Melakukan Yang Paling Dekat Dulu Yang Sebesarnya Dulu Dan Dilakukan Paling Gak Sampai Setahun Kedepan Kita Akan Ketemu Lagi Di FDE 2022 Nanti Ceritanya Teman-teman Setahun Ini Kita Kumpulin Lagi Kita Ceritain Lagi Sampai Mana Demokrasi Ekonomi Di Indonesia Mungkin Itu Cukup Sampai Berjumpa Di FDE Tahun 2022 Dadah Semoga terhadu Ini Salam Pak Burhan Saya lihat Ada Pak Burhan Bapak Rektor Ada Ada Pak Rektor Salam Pak Burhan Terima kasih Terima kasih Pak Roby Tadi Paparannya Sangat Enriching Dan Illuminating Untuk Saya Dan Teman-teman Yang Muda Saya kira Sejarah Yang Ditorehkan Orang Tua Kita Bagaimanapun Juga Merupakan Pelajaran Bagi Kita Semua Kedepan Terima kasih Saya Udah Dianu Dientertain Oleh Anak-anak Muda Terima 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 Tindak 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 Lanjutnya Terima 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 Selamat Malam Dan Tidak Berhenti Di sini Siap Mohon Bitingan Siap Kalau Begitu Ya Untuk para peserta Cek di grup BA Nanti kita Masih Lanjut Beberapa Hal Closing Closing Beberapa Hal Yang Mau kita Surprise Surprise Sedikit Kalau Untuk Mbak Hera Pak Robi Kalau Mau lanjut Ke acara Pak Buhan Sekiranya Mau lanjut Saya tutup Sebentar lagi Sampai jumpa Selamat malam Selamat malam Eh sorry Ini belum saya Bikin unmute Ya Maka Kalau bisa Di unmute Lupa Ini Mas Senani Bapak Robi Luar biasa Sama teman-temannya Ini Saya Lihat Ada Bapak Moko Ada Pak Agensi Akhirnya Luar biasa Saya Dorongan Untuk Teman-teman Ini Malam Malam Ini Saya Kebahagiaan Itu Bertambah-tambah Karena Tadi sore itu Kami Diskusi Sama Mas Sena Itu Ya Sebut-sebut Mbak Probi Sebut-sebut Pikiran-pikiran Dan Keluar malam Seperti kami Meramal Pikiran Mbak Probi Itu akan Keluar malam Ini Keluar Gitu Ini Luar biasa Mbak Hira Sama Mas Sena Ini Dasar Ini Pikiran Atau Dongengan Dua-duanya Selamat 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 Pak Probi Ini Pagi Di sini Selamat pagi Saya masih Segar Saya Malah Segar Ini Saya Segar Segar Keliatan Segar Pak Robi Berji Tuhan Terima kasih Kendati Di sini Sedang Mencekam Ini Pak Robi Tetangga Ia pada Dipanggil Tuhan Karena Covid Salah Salah satu Anggota Keluarga Saya Dua hari Yang lalu Meninggal Di Bandung Di Bandung Ini Sedang Megana Sini Memang Demikian Sukses Pak Sena Selamat Perkenalan Selamat Pak Moko Saya Selamat Melihat Pak Moko Beberapa Sesi Sebelumnya Terima kasih Iya Kemarin Dibidikan Kesempatan Itu Saya Terus Sempat Nulis Selamat Selamat Malam Semuanya Pak Kabar Mas 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 Ya Tentu Tentu Pak Tauhid Siapa Pak Tauhid Amin 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 Ada Ada dua Aminullah Pak Yang satu Dari Sulawesi Selatan Pak Muhammad Aminullah Dan ini Pak Tauhid Yang satu Pak Ulah Kita Manggil Tadi Banyak Menyemakati Kami Pak Terima kasih Banyak Yang Coba kami Lakukan Itu Kayak Dulu Kayak Udah Grambiang Aja Gitu Nah Ini Kayak Menemukan pegangan-pegangan baru kayak alat kacamata-kacamata baru untuk melihat Insya Allah Pak bisa dilaksanakan ini kita itu kayak di Star Wars yang ngelawan Republik yang ngelawan Empire itu istilah itu istilah agresifnya jadi ada yang jadi Skywalker tapi diuluh kita Mas Roto gak ada ya gak tau tadi kemana Mas Roto udah di-share tadi mungkin lagi ada nanti sempat masuk nanti bangun tengah malam tadi dia sempat ingatkan saya untuk share linknya tapi waktu saya share belum terbaca begitu sudah keburu tidur capek capek banyak ditanggap Pak baik selamat malam semua saya akan live ya live Pak sehat terima kasih terima kasih semua ya selamat sehat sampai jumpa lagi seperti suasana di mana karen Marx itu menyerang abis-abis kapitalisme terus surat kabar yang dibuat karen Marx itu di Bredel lalu dia pergi ke sana kemari ke Perancis ketemu orang-orang wah jadi lagi rame lagi begitu karen Marx yang menarik yang menarik yang menarik Karl Marx dan Raif Eisen itu lahir di tahun yang sama dan meninggal di tahun yang sama oh sekarang baru saya tahu nih Pak kemudian kemudian Karl Marx itu memakai apa namanya masyap komunis apa apa namanya sosialistis yang revolusioner kan Raif Eisen Raif Eisen yang evolusioner nah ternyata yang revolusioner habis komunismenya yang evolusioner masih hidup sampai sekarang karena itu prinsip kesabaran prinsip kesabaran itu disitu yang selai terakhir dari Pak Proby tadi kerendahan hati rupanya disitulah kooperasi ya itu juga tentunya Pak kita tentu karena egaliter kita semua sama ya Pak tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah kita semua bekerjasama begitu ya kalau yang muda-muda mau revolusioner silahkan oh boleh boleh Pak nanti yang tua-tua masih revolusioner tinggal kita yang tua-tua ini sedikit ngerem gitu kalau Pak masih muda-muda masih ya sudah loyo gimana nanti tuanya ayo yang muda-muda revolusioner nanti kita tua-tua yang sedikit ngerem ayo gimana ayo kita polarisasi antara lawan dan kawan ayo ayo kalau yang lari maraton yang lari maraton kan semua juga akhirnya sampai kepada garis akhir Pak betul yang tua yang tua belakangan tapi pelan-pelan yang revolusioner tapi sampai juga ya kena tinggi gak dapat tadi ya yang penting sampai saya tutup lah ya kalau gak ditutup nanti kita sampai malam harapannya pokoknya langsung gerak ya oke oke sip yuk lanjut oke keren ya profisiat untuk panitia sukses ya yuk ya panitia luar biasa hebat terima kasih Terima kasih.